Sekarang kita berbicara bagaimana rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Draft RUU awal itu terdiri dari 16 dan 80 pasal, tetapi kalau Ibu dan Bapak sekalian menemukan draft RUU terakhir yang versi tahun 2020, itu terdiri dari 15 chapter dan 72 pasal. Kita melihat ada chapter yang dihilangkan yang terkait dengan tujuan, kalau tidak salah. Padahal tujuan itu tentu sesuatu yang sangat penting. Kenapa diperlukan suatu intervensi dalam bentuk regulasi? Kalau kita cermati isi daripada rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, terdiri dari misalnya ketentuan umum, kemudian ini yang awal, basic, dasar, asas, prinsip, dan tujuan, kemudian klasifikasi data, dalam hal ini antara data pribadi yang sifatnya umum dan data pribadi yang sifatnya spesifik atau sensitif. Ini juga terjadi perbedaan di dalam prakteknya. Jadi di dalam naskah akademiknya digunakan istilah data pribadi sensitif, tetapi di dalam rancangan undang-undangnya digunakan data pribadi spesifik. Apakah data pribadi sensitif itu sama dengan data pribadi spesifik? Belum pernah ada penjelasan. Kemudian mengatur tentang hak-hak sugi data, yang mungkin besok kita diskusikan pada modul ke-7, kemudian tentang pemrosesan data pribadi, tentang kewajiban pengendali data, kemudian kewajiban data prosesor, kemudian kedudukan pihak ketiga di dalam pemrosesan data, kemudian tentang pengalihan data pribadi dan transfer data pribadi, kemudian larangan penggunaan data pribadi, jadi larangan penyalahgunaan, dan lain sebagainya, kemudian upaya merumuskan code of conduct bagi data kontroler, karena memang pendekatan kita, biasanya di dalam membentuk satu regulasi ada beberapa pendekatan. Ada yang melakukan pendekatan self-regulatory, jadi pendekatan pengembangan semacam aturan-aturan soft law pada tataran dunia usaha. Kemudian ada yang government impulse, jadi memang satu pihak pemerintah yang merumuskan, tetapi ada juga pendekatan yang sifatnya co-regulatory, atau gabungan antara pendekatan government impulse dengan self-regulatory. kemudian ada juga ketentuan-ketentuan tentang pengecualian terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, ada ketentuan tentang penyelesaian sengketa, tentang kerjasama internasional, tentang kerjasama internasional, tentang peranan pemerintah dan masyarakat, ketentuan pidana, kemudian ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Ini apa yang menjadi isi daripada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Next slide. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa komentar secara umum terhadap isi daripada rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Pertama, saya melihat banyak kesalahan atau ketidaktepatan di dalam penggunaan terminologi. Yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan misalnya adalah penerjemahan data subjek menjadi pemilik data. Kalau kita berbicara dalam perspektif hukum, data subjek itu bukan pemilik data pribadi. Tapi orang yang data-data itu melekat pada diri pribadinya adalah data subjek, tetapi bukan pemilik. Konsep kepemilikan di dalam hukum, itu sangat berbeda dengan konsep yang terkait dengan itu. Jadi kita bukan pemilik data pribadi kita. Tetapi kita adalah subjek data yang perlu dilindungi data pribadinya kita. Karena pemilik itu bisa harus mereka yang menguasai, dan lain sebagainya. Kemudian, saya juga mencermati bahwa definisi-definisi yang dirumuskan itu terlalu sederhana kalau kita bandingkan misalnya dengan yang ada pada UGDPR misalnya. Jadi definisi harus memberikan kejelasan. Sederhana boleh, tetapi harus memberikan kejelasan. Kemudian, pendekatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi itu juga sangat atau terlalu minimalis. Kemudian, tujuan kurang memberikan keseimbangan antara hak-hak subjek data dengan pemerintah. Jadi kemarin ada pertanyaan, bagaimana caranya memberikan satu keseimbangan antara perlindungan terhadap data pribadi subjek data sebagai bagian perlindungan privasi sesuai dengan hak-hak asasi manusia, dengan kewenangan dan hak-hak negara dalam situasi-situasi tertentu untuk bisa men-disclose data pribadi seseorang. Kemudian, saya juga mencermati ada beberapa inkonsistensi antara ketentuan-ketentuan atau rumusan dalam naskah akademik dan draft rancangan undang-undang. Kemudian, ini juga mungkin merupakan suatu persoalan. Jadi di situ dikatakan bahwa tentang data protection officer itu akan diatur oleh peraturan menteri. Yang seharusnya dari awal ini sudah jadi atur dan untuk kepentingan independensi harusnya diatur oleh suatu independent regulatory body. Dalam hal ini, misalnya apakah melalui perluasan kewenangan daripada komisi informasi ataukah misalnya independent regulatory body yang dibentuk secara khusus. Misalnya data protection commissioner dan lain sebagainya. Di samping itu, saya juga mencermati bahwa banyak ketidakjelasan tentang penyelesaian sengketa dan mekanismenya, terutama di luar pengadilan. Kita tahu dalam mekanisme penyelesaian sengketa ada penyelesaian sengketa melalui litigasi dan ada penyelesaian sengketa melalui arbitration and alternative dispute resolution. Biasanya kalau diselesaikan melalui arbitrasi, tentu ada provision tertentu yang jelas. Kemudian juga apabila diselesaikan melalui cara-cara EDR lainnya, seperti apakah itu negosiasi, apakah mediasi, apakah konsiliasi, mediasi, ataukah dengan cara-cara yang lainnya. Di dalam peraturan perundang-undangan negara lain, misalnya berdasarkan UK dan lain sebagainya, sebetulnya di dalam undang-undang itu sendiri sudah diatur mekanismenya. Kalau sengketa antara subjek data dengan pengendali data, bagaimana mekanismenya? Bagaimana kewenangan daripada komisioner dalam kasus itu? Kemudian kalau ingin banding terhadap keputusan itu, apakah ada mekanismenya. Dalam konteks undang-undang perlindungan data pribadi. Baru kemudian terakhir, kalau memang diperlukan diselesaikan melalui forum pengadilan, dan lain sebagainya. Jadi, tidak semua persoalan harus dibawa ke pengadilan, karena pengadilan kita juga sudah terlalu terbebani dengan kasus-kasus.